Kejadian kecelakaan yang ada di Banyuangi meningkat tajam. Penyebab kejadian kecelakaan pada pengguna kendara roda 2 maupun roda 4, yakni kurang waspadanya pengendara. Bahkan kecelakaan pada bulan Oktober ini meningkat dua kali lipat dibanding bulan lalu. Dalam satu bulan terakhir, tingkat kecelakaan di Banyuangi meningkat hingga 20 kasus per hari. Penyebab utamanya, yakni kurang waspadanya pengguna jalan sehingga insiden kecelakaan pun meningkat tajam. Kandit Laka Lantas Polresta Banyuangi, Ibtu Budi Hermawan mengatakan, Rata-rata kecelakaan disebabkan pengendara mengantuk dan tidak kontrol laju kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan terjadi di wilayah Banyuangi Selatan. Ibtu Budi Hermawan berharap kepada pengguna jalan harus benar-benar waspada saat berkendara, terlebih pengguna jalan dengan tujuan jarak jauh. Yang menyebut dari catatan polisi, ada sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas di bulan Oktober ini. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibanding bulan lalu. Jadi, satu bulan itu 60. Jadi, ternyata satu hari dua kejadian. Satu hari dua kejadian. Itu di tempat yang berbeda? Berbeda. Berbeda. Jadi, sepanjang jalur kita memang jalur nasional ada, jalur profesi ada, dan rata-rata yang banyak daerah Banyuangi Selatan. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.